Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan Bang Jan disini dan di video kali ini kita akan mencoba lagi membuat tutorial dan buat video sekarang kita akan bikin tutorial bagaimana caranya buat install Alimotion atau KineMaster atau seperti CapCut di PC atau di laptop kalian ya jadi buat teman-teman yang biasanya ngedit di HP pakai aplikasi tersebut bisa diaplikasikan di PC atau di laptop kalian jadi yang biasanya ngeditnya pakai layar kecil sekarang lebih gampang lebih enak karena layarnya lebih gede dan lebih simple juga ya teman-teman oh ya aplikasi ini juga nggak hanya untuk mengedit ya kayak nonton YouTube atau download game apapun bisa ya karena ini pakai emulator teman-teman jadi bagaimana caranya langsung saja masuk ke tutorialnya let's go oke untuk pertama-tama kita langsung aja ketikan di Google Bluestack seperti ini oke es boleh langsung kita cari aja nah yang ini nah kalian langsung klik aja yang paling atas ya teman-teman yang ini teman-teman kita langsung klik oke di sini kalian disuruh mengunduh atau mendownload si Bluestacknya jadi kalian harus download dulu si Bluestacknya ya oke kita tunggu lalu kita akan save nah di sini lagi menginstall si installernya ya nah setelah beres kayak gini kalian tinggal klik aja di sini ada run kita langsung klik run aja dan kita tunggu beberapa saat kita klik yes sampai muncul seperti ini ya nah buat teman-teman di sini juga kalian bisa installnya custom ya bisa di drive C atau di D ya tergantung tergantung kapasitas si hard disk kalian ya teman-teman karena C nya udah penuh saya akan ganti ke D ya teman-teman change folder lalu ke tis PC dan ke D di sini kita mungkin simpen di ini ya di downloadan sajalah ya langsung kita oke kan saja nah setelah itu kalian tinggal klik install now di sini ya teman-teman kita klik dan kita akan tunggu karena ini lagi ngedownload sekitar 156 MB jadi sekitar 2 menitan lah jadi biar agak lama menunggu kita akan percepat videonya sampai beres si downloadan ini ya kita akan tunggu nah oke teman-teman sudah berhasil di download dan sekarang kita tunggu aja sampai masuk ke tampilan ini nah di sini kalian tinggal tunggu lagi karena ini lagi tahap penginstalan ya karena tadi sebelumnya itu tahap download jadi ada 2 tahapan download yang pertama masuk ke web lalu download si apk nya atau si aplikasinya lalu kalian download lagi di dalam si bootstack nya ya si short nya ya setelah itu kita akan tunggu penginstalannya ini mungkin sekitar 1 sampai 2 menitan ya kita akan percepat lagi si videonya sampai beres ya teman-teman nah oke teman-teman setelah penginstalannya 100% beres kita langsung masuk ke tampilan seperti ini ya jadi langsung masuk ke si bootstack nya jadi kalian gak perlu pencet-pencet apa kalau misal sudah 100% si penginstalannya langsung masuk ke tampilan seperti ini ya kita akan coba perbesar aja nah untuk tampilan perbesarnya seperti ini ya nah kita sekarang sudah mempunyai Android emulator ya jadi kalian sekarang udah bebas ya mau download game atau aplikasi atau pengeditan video kalian bisa di emulator ini jadi untuk cara selanjutnya kalian tinggal masuk ke playstore saja nah disini kalian disuruh masuk dulu ke google kalian ya kalian tinggal masuk aja disini si game oke disini masih checking info kita akan tunggu aja ini gak akan lama sih oke setelah masuk ke tampilan seperti ini kalian tinggal masukkan aja gmail sama password kalian ya kira kita asam dan garuk nah oke sudah masuk ke google nya kita mungkin down turn on aja ya langsung agree kita akan tunggu sampai masuk ke google playstore nya ya jadi kalian bisa download apapun yang kalian mau mau game mau aplikasi mau editing atau apapun lah bisa di ini ya di emulator bootstack ini ya ini mungkin menunggu beberapa saat memang di bagian sini agak lama ya kadang bisa error itu bisa diulang berkali-kali ya teman-teman nah oke teman-teman sudah masuk ke tampilan google play ya kalian tinggal cari aja seperti alik motion kita enter saja lalu kalian install dan kita akan tunggu sampai beres ya jadi kita akan buka satu persatu ya kayak alik motion lalu kain master lalu cup cut dan lain-lainnya lah ya kita akan coba di tiga aplikasi ini doang ya kita akan buka satu persatu apakah terbuka atau tidak ya tapi menurut pengalaman saya pasti terbuka dan lebih enak ngeditnya di Android emulator ini daripada kalian ngedit di HP kecil banget jadi susah lebih baik kalian download aja Android emulator seperti ini jadi kalian tinggal ngeditnya di PC atau di laptop kalian ya tapi misalnya kalau kalian pengen coba experience lain kalian bisa download Adobe Remade di PC atau di laptop kalian tapi kalau misalnya udah menguasai satu aplikasi ini mending berdalam terus ya seperti cup cut atau alik motion atau kain master itu bebas terserah kalian itu pilihan dari kalian ya oke udah beres semuanya kita akan coba satu persatu ya oke teman-teman kita akan coba buka aplikasi yang kita udah download tadi ya dan untuk contohnya kita akan buka apa ya hmm cup cut aja nah setelah itu kalian tinggal new project ini selayangnya kayak di Android kalian ya teman-teman setelah itu bagaimana cara masukin si videonya kalian masukin dulu videonya ke folder dan setelah itu setelah kalian masukin ke folder seperti ini bentar nah seperti ini kalian tinggal drag aja kesini copy lalu lepaskan dan kita akan tunggu beberapa saat nah disini udah ada file imported to file video ya kita akan tunggu jika masih belum masuk kita boleh close dulu disini close lagi dan kita buka lagi cup cut nya ya teman-teman oke kita new project lagi nah disini sudah ada videonya saya ambil di tiktok juga nah yang ini kita langsung add aja dan otomatis langsung masuk ke si cup cut nya ya tuh nah untuk nge zoom atau in nya kan ini belum tau ya kalau misal kalian klik seperti ini gak bisa memperbesar caranya bagaimana caranya itu cara ngakalin nya itu cukup mudah ya teman-teman bentar oke caranya itu kalian masuk ke keyboard yang sebelah sini ya teman-teman lihat kursus saya game control kita klik lalu masuk ke control editor nah disini ada tab spot kalian klik aja kita drag kesini dan kita ketikan A saja disini nah setelah itu kalian save lalu kita close lagi nah disini kalian tinggal tekan A di keyboard lalu kalian klik kiri nah setelah itu kalian bisa memperbesar memperkecil memperbesar memperkecil dan kalian bisa edit sepuasnya di top cut ini jadi ini sangat mudah dan jadi lebih simple untuk ngedit nya juga lebih besar layarnya jadi lebih enak buat kalian yang suka ngedit di cup cut atau di aligmotion atau di kain monster dan lain-lainnya selain itu juga kalian bisa download game-game Android yang kalian sukai karena ini udah seperti Android ya teman-teman jadi si Android emulator ini emang full Android ya teman-teman tapi yang dipasang di PC atau di laptop kalian jadi ya mungkin segitu aja videonya semoga bermanfaat dan jika ada yang ingin tanyakan tinggal tulis di kolom komentar dan buat teman-teman yang baru nonton video ini bantu like, komen, dan subscribe-nya juga ya teman-teman ini juga baru dibikin channelnya jadi saya butuh support dari kalian ya jadi mungkin videonya segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya inget jika ada yang ingin tanyakan tinggal tulis aja di kolom komentar thank you yang sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya bye bye